Intro Menanggapi keberatan dari kuasa hukum ST, tersangka kasus penyeluran pekerja migran Indonesia PMI, Kapolres Cirebon Kota AKBPM Fahri Siregar mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah P21 atau hasil penyidikan suatu perkara pidana sudah lengkap. Fahri menyebut Porek Cirebon Kota juga sudah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada kejaksaan. Adanya komplain dari kuasa hukum pihaknya sudah menerima, bahkan rencananya hari ini atau besok akan bertemu. Apapun nanti keluhan mereka akan ditangani secara profesional. Selain itu berkaitan pihak kuasa hukum ST yang telah melaporkan kasus tersebut ke Propam Mabespori, Kapolres Cirebon Kota AKBPM Fahri Siregar mengatakan, hal tersebut merupakan hak dari kuasa hukum ST. Kuasa hukum dari setri wakti. Kasusnya sudah P21 ya, kita juga dapat asistensi juga dari Badan Pelindungan Pekerjaan Indonesia. Terus kita juga sudah serahkan tersangka dan barang bukti. Nah kalau terkait masalah komplain, kita terima. Nanti kita rencanakan, kita akan merima mereka itu pada hari Kamis 1 Jumat. Karena mereka mau datang ke Pores. Nanti apapun keluhan mereka, nanti kita akan lakukan penanganan secara profesional. Terkait sudah melapor ke Propam Mabes, gimana itu mereka? Ya tidak apa-apa haknya mereka, kan kami juga ditembusin kan. Kita juga tahu kok bahwa mereka... Diberitakan sebelumnya, penangkapan dan penggerbekan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Poresta Cirebon Kota terhadap tersangka ST disayangkan oleh kuasa hukum tersangka. Teddy Hartanto selaku kuasa hukum ST menduga pihak penyidik Poresta Cirebon Kota telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya.